Pemirsa Batas Waktu, penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak akan segera berakhir. Penyampaian SPT untuk wajib pajak pribadi paling lambat 31 Maret 2018, sedangkan wajib pajak badan adalah 30 April 2018. SPT tahunan memiliki dua tujuan. Pertama, melaporkan penghasilan dari sumber marapun, terbasuk yang merupakan objek pajak, objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan final, maupun yang bukan objek pajak beserta penghitungan pajaknya. Kedua, melaporkan harta dan kewajiban atau utang menjelang batas akhir pelaporan SPT tahunan wajib dijan pajak, membuka kantor pajak pada hari Sabtu 24 dan 31 Maret 2018. Wajib pajak dianjurkan melaporkan SPT jauh-jauh hari, tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan gangguan teknis pada jaringan internet. Dengan begitu, wajib pajak bakal terhindar dari resiko terlambat lapor. Bila wajib pajak terlambat melaporkan SPT, maka akan terkena sanksi sebesar 100 ribu rupiah untuk orang pribadi, dan 1 juta rupiah untuk badan. Saya di sini ngambil NPWP. NPWP saya untuk badan usaha, tapi kalau untuk pribadi saya sudah laporkan di Februari, jadi lebih cepat lebih baik. Ya, i-filing mudah, cepat cuma 5 menit saja selesai. Terima kasih telah menonton!